Aksi sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku dengan buaya viral di media sosial. Terlihat dari sejumlah video yang beredar, petugas damkar asal Padang tersebut sempat kesulitan mengamankan buaya berjenis muara. Videonya langsung viral setelah diunggah oleh akun ad Padang Firefighter, Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023. Dalam video tersebut tampak sejumlah personel pemadam kebakaran dengan menggunakan seragam menceburkan diri ke sungai seluas kurang lebih 3 meter. Rupanya petugas damkar tersebut tengah berusaha mengevakuasi buaya di jalan sekayan Sungau Bangek, Kulurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023. Sekitar pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Tak main-main, buaya yang sedang berusaha dievakuasi tersebut memiliki bobot tubuh yang cukup besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!